Baru-baru ini pasangan Aurel Harmansyah dan Atta Harilintar mengumumkan berita duka Aurel mengalami keguguran di usia kehamilan muda Sebelum dipastikan keguguran, keduanya bercerita jika saat pemeriksaan Dokter mengatakan ukuran janin Aurel terhitung lebih kecil dari usia seharusnya Hingga Aurel harus bed rest setelah mengalami perdarahan Jika mams mengalami hal serupa, perlu diwaspadai Ukuran janin tak sesuai usia kehamilan bisa mengindikasikan perkembangan tidak normal Atau keterlambatan pertembuhan janin Ingin tahu lebih lengkap tentang kondisi ini? Simak videonya sampai habis ya! Pada kehamilan, ukuran janin umumnya akan berkembang makin besar sesuai usia Jika terjadi hambatan pada perkembangan ini, bisa jadi janin mengalami IUGR atau intrauterine growth restriction IUGR adalah kondisi ketika pertumbuhan janin di dalam kandungan terhambat IUGR ditandai dengan ukuran dan berat badan lahir bayi yang rendah Kondisi ini dapat membuat bayi lebih lemah dan rentan terkena beberapa masalah kesehatan Janin yang mengalami IUGR berisiko lebih tinggi untuk meninggal di dalam kandungan Atau jika usia kehamilan tergolong masih muda, risiko keguguran lebih tinggi Sehingga mams harus rutin melakukan pemeriksaan jika ada indikasi IUGR Kondisi IUGR yang dialami janin seringkali tidak menunjukkan gejala apapun Sehingga mams mungkin tidak menyadari bahwa janinnya mengalami IUGR Banyak faktor yang dapat memicu terhambatnya pertumbuhan janin Seringkali IUGR terjadi akibat gangguan pada placenta Placenta yang tidak berfungsi dengan baik akan menghambat pasokan oksigen dan nutrisi ke janin Sehingga mengakibatkan janin gagal berkembang Selain masalah pada placenta, ada banyak kondisi lain yang bisa menyebabkan bayi mengalami IUGR Yaitu, kelainan genetik dan kongenital, ibu hamil kurang gizi dan mengidap penyakit Komplikasi kehamilan, adanya infeksi selama kehamilan, dan jumlah air ketuban sedikit Selain beberapa kondisi medis tersebut, janin juga dapat mengalami IUGR Jika saat hamil, mams sering kelalahan, mengalami stres berat, atau memiliki gaya hidup yang kurang sehat saat hamil Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati